Intro Rekan-rekan berkah dalam selamat pagi Kita ketemu lagi Dan kita mau berbicara juga mengenai doa Masih tema kita Lalu juga kita membahas Memenghubungkan dengan masa APB Karena kita sudah masuk ke masa APB Doa menjadi salah satu Yang perlu dilatih pada saat APB ini Atau masa Prapaska Doa itu menjadi salah satu dari tiga hal Yakni tentang derma, puasa, dan doa Nah sekarang Doa itu ternyata bukan yang paling ringan dari tiga hal itu Tetapi justru yang paling berat Kenapa? Karena kita bisa melihat Dalam masa Prapaskah ini Kita bisa mengatakan bahwa Doa itu membantu supaya kita bisa berderma Doa bisa membantu supaya kita bisa puasa Berarti kita bisa melihat bahwa dalam doa ini Puasa dan juga derma itu mendapatkan dukungan penuh dari doa Dan juga wujud doa ada di dua hal itu pula Nah sekarang kita bisa melihat bahwa doa bukan hanya sekedar demi nama Bapak Putra Lundu selalu berbicara kepada Tuhan Tidak Tetapi perlu ini doa Memang dengan doa alisan begini memang kita butuhkan Tetapi itu sebagai kekuatan supaya kita bisa mewujudkan dalam kita memberi ini ada ketulusan Ada keikhlasan Ada perhatian kepada sesama Dan juga dalam puasa tidak hanya sekedar diet atau diet Tetapi betul-betul kita mencoba untuk melihat supaya diri ini tidak dikendalikan Karena kadangkala yang paling sulit adalah pengendalian hawa nafsu Salah satunya adalah nafsu makan Maka kita hendaknya minta bantuan kepada Tuhan Supaya kita bisa mengendalikan itu Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan Rekan-rekan berkah dalam Doa bukan sekedar hiasan dalam masa ABP Ini caratan yang pertama Caratan berikutnya adalah Kalau kita mau mencoba untuk melihat tema ABP kita Yakni bertumbuh dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup Kita mencoba hanya dengan doa sebetulnya Kita hendaknya minta bantuan kepada Tuhan Supaya kita bisa mengendalikan itu Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan Rekan-rekan berkah dalam Doa bukan sekedar hiasan dalam masa ABP Ini caratan yang pertama Caratan berikutnya adalah Kalau kita mau mencoba untuk melihat tema ABP kita Yakni bertumbuh dalam Kristus dan berbuah di dalam hidup Kita mencoba hanya dengan doa sebetulnya kita bisa menempuh itu Kita bisa mendalami tema-tema ABP itu dari buku-buku yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kita yang membuatnya Tetapi tanpa bantuan doa Buku itu hanya selesai dengan hafalan Tetapi dengan bantuan doa kita mohon kepada roh kudus Supaya roh kudus memampukan kita Memwujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sudah dikariskan oleh keuskupan Sudah-sudah dikan berkah dalam yang terkasih Sekarang kita bisa melihat bahwa doa itu menjadi sesuatu yang penting Maka mari kita mencoba untuk melatih doa itu dengan lebih serius Tentang bagaimana cara berdoa segala macam itu Sudah kita bicarakan dalam episode-episode sebelumnya Dari saya di berkah dalam Anda silakan untuk mengulang kembali Sehingga kita semakin diperkaya Untuk bisa melawan kehendak ego kita semata Mari kita bersama-sama dengan gereja di Suruh Kuskupan Agung Semaran Untuk memwujud nyatakan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Selamat merenungkan